Udah? Udah. Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, satu-satunya channel orang, satu-satunya acara orang di channel orang. Bersama saya, Abdur Arsad. Salam mulu. Salam mulu. Udah? Kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur. Satu-satunya acara orang di channel orang. Bersama saya, Abdur Arsad dan Abel Akrian. Abdur, Abdur Somasi. Abdur Somasi mengajar eksposur. Yang episode yang tayangin, saya tuat satu udah ya. udah udah ngasih syuting sih lupa nonton tapi ya yaitu banyak di edit ya itu kenapa itu bisa masih ada yang di-edit ada yang di-edit ya Kenapa karena lo masuk jurang ya nggak tahu tapi jurang saya nggak tahu pokoknya komen-komennya dur komennya ngata-ngatain saya enggak pada bagus gue semua bilang ini dakwahnya dapet kritiknya dapet pendakwa pendakwa ya kan kan itu aja materi keresahan gitu-gitu aja cuman ini apa di penama apa nggak tahu mengisi-mengisi kekosongan pikiran aja ya ya apa lo di aedit dan tidak editnya kan saya tidak tahu eh iya tapi proses pengeditnya saya tidak tahu saya tahu itu di edit cuman kan permintaan bahwa materi aja yang tepi jurangnya intinya kayak materi yang kayaknya sulit untuk di TV atau dimana gitulah Oh iya kemudian di bawah nah kemudian hasilnya ternyata ada editannya itu kan kebijaksanaan dari pihak-pihak plus the door sihnya pihak-pihaknya somasi ya ya saya mending ya diminta stand-up ya stand-up aja gitu waktu jadinya berapa ya kira-kira ya kayak 20 menit ya 20 ya 20 menit iya kan yang diminta 15 menit saya waktu ngebadanin materi saya tuh sekitar 27 menit ya mungkin karena panjang mungkin juga jadi dipilih-pilih yang yang pijurang mungkin juga semuanya itu pijurang sih dari awal sampai akhir cuman kan ada pengeditan yang mungkin ada kebijaksanaan atau apa gitu lah bagian apa tuh kalau lo nonton nggak nonton apa yang yang ini yang diedit bisa diomongin di sini nggak nanti aja beli digital download di write aja emang ada ada dong itu materi itu sebenarnya ada di materi di write ya tapi lo ada juga lo kalau misalnya enggak kalau misalnya enggak kalau gak diedit apa maksudnya kalau itu tidak diedit dan ditayangkan terus enggak relevan lagi dong kalau mau ini lihat di digital download bisa nanti mau keluarin udah oh di digital download lebih lebih lengkap maksudnya enggak enggak utuh dia kan itu kan materi yang saya saya potong-potong aja untuk tentang apa tentang apa yang 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 dipotong ada digital download iya ini biar promo gitu loh iya kan kalau 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 itu ditayangin ini nggak nggak relevan nih lo ngomong kayak begini yang kemarin lo omongin ya lihat aja di judul pada ternyata udah ada ada bisa tinggal bilang full materinya satu jam setengah setengahnya itu ada di di write ikan temanya doang kalau kan lo ada tema Tarawee tema kerusuhan terus tema boketek yang toleransi-toleransi beragamanya itu yang masing-masing dalam ibadah itu ada contoh-contoh mencampur adukan ibadah Oh itu sebelum-sebelum yang tema coki muslim sebelum iya karena lu di depannya udah ngomongin ya jadi jadi kayak karena dipotong jadi berasanya kayak kok yang saya bilang toleransi kita bersatu dalam kemenusiaan masing-masing lembada itu kayak nggak ada contohnya cuman ngomong doang ada-ada contohnya habis ngomong pindah bitk ada deng ada nggak ada contohnya orang katolik disuruh sholat Jumat aku kan itu lebih ke contoh kondisi dimana kita boleh proses soal syarat Islam tapi kalau contoh yang masing-masing dalam ibadahnya jadi nggak ada karena karena itu yang itu yang dia kalau mau lihat gimana di digital download terima kasih siap-siap teman-teman semuanya biar tabung-tabung dulu karena insyaallah bulan Hai iya seminggu lagi adalah seminggu lagi memberikan ancang-ancang ke orang untuk nebak ya kira-kira bulan kita langsung nih sekarang Maret Pak Kalimut pas puasa kali ini gitu April puasa kelamaan kayaknya pertengahan 8 Maret lu rasa puasa kelamaan 30 hari Enggak jangan digiring-giring dong giring udah mengundurkan diri juga giri udah bergerak diri dari calonnya perlu kasih mengundurkan diri ya namanya belum calon ya terserah dia ya kata panjikan mimpi adalah kunci tapi enggak segitu-gitu amat ya terserah dia dia mau mengundurkan diri ya terserah dia yang mau tapi nggak usah menunggurkan diri orang yang belum belum resmi-belum resmi ya mungkin karena dia perlu bilang mengurungan mengurungkan niat lebih mengurungkan niat kayaknya kalau mengundurkan diri kayaknya kita udah daftar udah keterima aku ngundurin diri dah mungkin karena dia merasa dia sudah berbicara itu di publik jadi kayaknya harus ada kalau dia ada statement untuk kalau nanti dia di 2024 nggak maju jadi kalau ngomong doang ngomong doang ya gitu itu apa karena dia tiga periode mendukung tiga periode penggadeh dengan mendukung eh FSI dukung-dukung tapi tidak giringnya berdukung enggak dukung-dukung tapi dia tidak mendukung pemilu diundur eh tebalik tiga mendukung tiga periode tapi mendukung pemilih diundur eh ya kalau dia mendikung mendikung kalau dia mendukung pemilu diundur berarti dia mendukung segi periode enggak dong tiga periode itu dipilih lagi kalau diundur kan belum enggak dipilih lagi yang dia mau ubah mereka bilang saya belum baca beritanya sih membaca judul-judulnya periode doang jadi yang melalui amandemen itu itu pemilunya mas pemilunya apa-apanya sih peunduknya itulah karena dua-duanya harus amandemen lo mau diundur pemilu mau tiga periode ya harus amandemen dulu ya itulah saya karena karena baca judulnya doang nggak baca ini saya nggak tahu isinya apa itu pokoknya intinya gitu lah ya apa nih pas yang lain aja so masih so masih tiba-tiba udah tadi pas lagi lo oh gua kan nonton tuh terus lo bilang perbedaannya gua mau dia baru mau nonton baru nonton setelah kit kami kita mau ngaburin ya cengabel bernonton ya ya kan dulu juga baru apanya bertiga hari ih udah seminggu yang lalu ih di diri parah banget parah banget salah aja kalau kalau nonton ininya lu aja nggak ngomong ngafdur lu bilang ya kan saya bilang lagi sutis yang gue juga remeng gue boleh kerja boleh ya pasal gue nih gue lihat ini ya poinnya bukan disitunya poinnya nih Begitulah ngomongen utara W20 20 si momedia delapan Oh iya bener kok gue nggak ada yang protes gitu awalnya kan biasakan NU 23 momedia 116 desa go ini masih ngomong itu aja iya tiga iya terus gue kenapa kalau sekarang kalau nggak ada ngabur ini paling nggak nonton juga tuh gue nonton kedua kali nggak perhatian sama sekali gue nonton dua kali gue nonton dua kali menerima kabar itu sering banget dari melon tentang bau ketek dari melon gue lagi jalan abu udah tayang udah ngomong kenapa aja deh itu Pak Borti bukan nonton dua kali itu udah bergerak jadi dua kali habis itu gue nonton gitu habis nonton terus apa tuh yang tadi ah gue lupa dah ngomong itu apara W cara W lo jubutnya Tarawe 20 sama aku 20 sama momennya delapan Oh iya karena lo tidak memasukkan witirnya iya padahal kalau orang-orang ngomongnya 23 23 sama 11 iya iya itu karena Tarawehnya ya karena Tarawehnya tapi orang lebih identik dengan 23 dan tidak ada yang protes yang nonton apa dia mengerti itu Taraweh yang disebutkan hanya Tarawehnya gitu ayah kayaknya ngerti deh soalnya Taraweh itu kan genap kan Iya witir ganjil Taraweh berapa di situ 23 gitu Hai jarang yang bilang 20 Dur ya dalam masyarakat kita ya benar-benar-benar Tarweh berapa di situ 23 sama 11 gue nggak tahu tuh Dur sampai umur berapa gue nggak tahu kalau itu berbeda gue taunya kalau 11 ada ceramah kalau 23 nggak ada ceramah gitu gue nggak nggak tahu kalau bahwa itu adalah perbedaan antara NU sama Mohamadiyah di di Masjid Sayang di Kupang mau 23 mau 11 22 nya ada ceramah tapi kalau di sini nggak ada jadi gue waktu kecil itu suka diajak ke kalau Taraweh suka diajak ke Masjid Agung Masjid Agung dimana Masjid Agung cuma satu tuh di Iskandar Syah itu moment Alazar Alazar Alhazard Alpus Alpus alpuz Masjid Agung iya Alhazard yang sisi Nga Manggaraja ini yang jalan Sisi Nga Manggaraja itu Skandar satu Sisi Nga Manggaraja Alpus ini kan itu kairo dong alazard yaitu ada universitas yang kairo universitas apa itu ya alazard Indonesia nah itu yang masjidnya Buya Hamka yang bikin ini loh sekandar sahabat seseorang oh ya Masjid Agung namanya Universitas swasta di Jakarta Selatan namanya itu mah statusnya Universitas Al-Azhar Indonesia Universitas swasta di Jakarta Selatan bener-bener Iya itu mah statusnya bukan namanya swasta Masjid Agung al-Azhar Oh iya Masjid Al-Azhar saya kenalnya Masjid Al-Azhar kalau bilang Masjid Agung Masjid Agung Masjid Agung mana Agung laksonot Agung siapa jadi Masjid Al-Azhar nah itu jelas kecil-kecil waktu gue kecil-kecil tuh ada dua masjid besar di Jakarta ini gitu istikahat Masjid Al-Azhar 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 Agung kalau kita bilang Masjid Agung berarti Masjid Al-Azhar berarti di Al-Azhar jalan Sisi Nga Manga Raja ya ada Sisi Nga Manga Raja disitu Nah kalau diajak ke situ nggak ada ceramah tuh karena sebelah-sebelah pakai ceramah eh ceramah dulu apa sholat dulu ya tergantung biasanya isa habis isa ceramah lama baru-baru tarawih ada yang habis isa langsung tarawih habis tarawih cerama dulu baru itir ya tergantung panitianya Nah gue ajak bokap gue tuh ke sana lumayan Masjid Agung gua bilang apa Agung al-Azhar iya terus SD SD lah itulah ya gua ngapain sih tarawih jauh-jauh gitu rupanya dia mencari yang sebelah sekarang di Muhammadiyah karena di pisangan 23 semua istiqlal juga 23 kaya dipisahkan 23 semua begitu gua udah gini Oh ternyata dulu kalau diajak ke situ dia pengen cari yang sebelah yang sebelah Oh gitu tapi kalau salat Jumat diajaknya gua ke istiqlal Hai karena habis itu memakan soto Oh nyari soto Padang di pintu air nyari soto Soto Mangkuto enak banget itu gitu nah gitulah ngomong apa nih mankit man ngomong di tabur yang nah lu ngomong kerusuhan bagaikan lupa lagu deh bahkan bahkan bagaikan melihat rate reka parit-reade gara ini Nggak ada klip on lagu ketawa tuh pas lagi lo nggak ngomong nggak ada klipon tapi yang lain kamu ketawa ya pas lagi ngomong ada klipon gua ketawa disitunya eh kalau di rewrite ketawa itu orang klipon yang pas di klipon iya nah di ah abis enggak tahu papa nonton-nonton cuman kan ini enggak ngerti ang Deddy tuh us-tia kakak nona itu kakak nona kakak nona kan si Ari nonanya iya nona indah nona kan panggilan untuk pengganti mbak atau teteh untuk timur kan Oh iya kakak nona itulah saya lupa namanya tiaya kakak tapi ya itulah baru nggak ada pokoknya di bunder-bunder tiga itu ya gue lihat nggak ketawa gue-gulucu kata gue nggak pakai klipon gitu ngapain pake disebutin nggak pakai klipon sidur gitu dalam hati gue juga ketawa konektornya di film ya biasa kan tak tarik panselin kan beresarkan konektor Oh gitu itu caranya ya tapi itu jadi gue ketawanya disitu itu doang sepanjang itu bukan deh debit itu parah-parah debit itu saya di bakbang di juriin suci langsung saya ngeliat selalu bagaikan ngeliat the rate secara live Oh iya Oh iya gue masih biasa tuh nggak nggak ada dialog tuh gua ketawa tuh koreo konektornya dari film karena ah iya saya tetap mungkin karena Hai perbedaan referensi atau apa cuman setiap adegan fighting di film memang pasti lepas clip-on iyalah kalau nggak kelihatan iya 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 karena biasanya suara-suara itu ada di pos pro gitu-gitu kalau kalau ada adegan fighting takut klip tohon rusak juga karena salto-salto apa segala macam lupon itu mahal itu mahal mahal yang Sennheiser SME 311 apa pokoknya yang standar biasa dipakai itu 13 juta kali satu klipon itu baru kliponnya doang belum satu saat tidak iya tidak maksudnya belum yang alat recordernya kan dia dapat klipon dengan receiver kan iya dua itu tuh ah tapi kan receiver harus ada recordernya yang penerimanya itu itu belum tuh mixernya dah iya itu istilahnya mixernya yang digini-gini yang ada banyak juga kan bisa cukup ini banyak tambah mahal itu iya gitu nah itu susahnya kalau kita stand up penontonnya semakin sedikit tuh kan benar-benar spesifik banget gitu pengetahuan yang bisa kita sama-sama tahu gitu ya kalau penontonnya rame taruh 50 mungkin adalah 10-20 orang yang tahu klipon ya hal yang mau kita tawarkan gitu jadi bisa tapi kan itu pada tahu apanya penonton yang tiga itu pada tahu cuman memang iya beda-beda-beda menikmati komedinya iya mungkin banyak juga ya nggak ketawa pada saat lo ngomong ada klipon tapi gue bagian yang bagian yang ketawa ya kalau nonton gue ketawa disitu tuh ya gitu ya gitu-gitulah sih begitu ya susah nih saya ditanyain sama juri suci juri suci juri suci juri suca juri suci juri global TV yang global TV kemarin apa itu dua-dua komedi juri dua komedi dihakimi langsung materi saya nih disini kok dihakimi gua buah puji terima kasih kalau kalau itu audisi suci lolosnya tuh ya terlalu tepi jurang terlalu tepi jengar lolos itu sama juri dilolosin tapi sama kompas kayaknya sama kompas semuanya enggak deh gitu jangan dulu deh karena komik timur udah aja hahaha hahaha bener klasik banget klasik banget padahal di disuci dua itu Hai kenapa disuci dua itu komik Bandung banyak banget kan ya Suci dua Gilbas G Boris Isman Isman dua ya Kang Isman suci dua ya Kang Dika Jamil dia pamuka sudah bosnya dari kuseternya Pindu Bandung banyak banget gitu kenapa Timur begitu suci tiga hari keriting udah golden tiket saya nggak boleh golden tiket karena udah ada komik timur udah nggak ada katanya kok itu Bandung boleh banyak kami timur ke-1 lo nggak protes saat itu ya tidak protes lah karena masih pengen ikut cuci empat kalau saya protes berbeda blacklist iya 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 memang benar juga pada waktu itu tiga kali open mic hanya Indra Cahyat berarti ya kalau main saya itu ikut cuci tiga tuh jadi masih masih jadi lu ikuti aneh suci empat cuci empat ya iya iya kita balik lagi nih ke ngabdur yang awal-awal nih kalau Bahasuci ini kalau kayak gitu Hah kayaknya sih kayaknya akan kita ngobrol waktu di rumah lama iya iya lu dari rumah lama idut ya yang rahmat-rahmat datang dapat mangkok itu loh iya 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 sampai sudah ngabdur keberapa gitu terus istri saya nitip-nitip pesan katanya kalau dikasih mangkok nggak usah aja buat yang lain aja soalnya mangkok disini kebanyakan udah saking dikasih lagi mangkok mulu mangkok saya banyak gitu Cing Abdel istri berarti di Malang terus nih ada disini sekarang Oh disini lo pulang gak tidur kemana kalau lagi syuting CTS itu pulang lu pulang ke rumah kan pulang Oh bukan di yang anjar ya gue kenapa mikirnya dianya itu susah sinyal cerita apa anjar sih anjar 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 dan cerita tuh sama nggak ya satu-satu pantai itu kan iya anjar emangnya anjar cerita beda ya menurut cerita-ceritanya sih menurut cerita yang yang beredar Hai bukan cerita yang anjar cerita yang terbaru ya hahaha menurut cerita yang anjar cerita dan anjar tuh sama eh gitu di depok sini gimana Oh pemancingan Kak beda lah dia mau sama-sama sama apa orang namanya Kak beda juga iya nggak sama pemancingan Kak beda disitu Kak beda beda ya ya seperti negara juga yang punya adek negara-negara kak nada adeknya namanya dek melodi kayaknya di nada dong ada jadi rapper yang punya kakak negara denada kakaknya kak nada jadi buat tebak-tebak karece tuh rapper-raper apa yang punya kakak tapi berbentuk negara denada karena kakaknya kak nada kok adek sama kakak nama-sama sih iya 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 ke bupati Pak Bapak Pati oke tuh maksudnya masalah Iya ibu biasanya istri ngambil nama suami Jadi nyonya siapa dia bupasi sama adek sama-sama nada makanya denada kak melodi tapi gak jadi gak ada negara dong tinggal kita bikin negara melodi tapi gue udah sering banget pake itu tuh kalau di Barakaulah salah ya berarti ya iya ada yang sama kakak aku satu nama jadi kalau di Barakaulah tuh selalu gue ulang-ulang kalau misalnya Ustadz Pantun lagi bilang ini ayat ke 37 gue artin pake bahasa Inggris terus gue akan jelaskan ke penonton maaf ya memang ditranslate di bahasa Inggris karena penonton kita tuh ada yang di Sydney dan ada yang di Kanada juga ada yang di Denada terus Ustadz Pantunnya ketawa gue ulang-ulang terus kalau gini ketawa terus tapi apa dia ini ya bahasa basi apa gimana apa dia gak mikir ya dia tau acara ini harus harus bagus jadi ya sumbang-sumbang ketawa respect respect biar acaranya meriah kan kok acara religi meriah iya maksudnya enak itu dilihatnya iya memang acara religi gak boleh meriah boleh boleh kenapa di jurus-jurus kesana terus nih kan lo adalah komika pinggir jurang sekarang sejak hadir di somasi lo adalah komika pinggir jurang iya apa tuh iya padahal bagus kan dari perasaan menurut saya dari dulu begitu-begitu juga cing cuman karena tidak tidak disebut sebagai pinggir jurang orang gak ngeh iya bahwa material lo adalah pinggir jurang iya maksudnya saya yakin hampir semua komik tuh dari dulu materinya ada saja yang pinggir jurang iya yang gitu-gitu cuman cuman kan tidak tidak kemudian membuat dirinya kayak oh saya nih dan juga saya di pinggir jurang gak gitu emang biasa aja cuman karena ini sekarang tuh kayak jadi lifestyle gitu lah ya live komedinya gitu kayak style komedinya tuh kayak oh materi saya gini-gini ya gak juga orang dari dulu udah gitu kali ya akhirnya jadi begitulah ditambah lagi dengan sekarang orang banyak disomasi karena materi apa-apa gitu ditambah lebih ngomongnya politik pinggir jurang iya padahal banyak juga udah dari dulu yang ngomongnya politik iya udah dari dulu panji ngomongnya politik mulu ya dari Bineka Tunggal Tawa bahkan dari lu nonton panji yang mana semua iya hampir semua saya nonton sih kayaknya gue nonton bahkan dari awal dia open mic aja udah bahas legalisasi ganja kurang pinggir jurang apa itu iya iya legalisasi ganja itu dia pengen legalan apa sih untuk pengobatan untuk pengobatan kayaknya untuk pengobatan untuk rekreasi gak rekreasi itu apa untuk orang pake-pake doang gitu kayaknya untuk pengobatan deh kalau yang yang panji usulkan itu karena dia kan di pita kuning aktif juga kemudian pengobatan kanker ya pengobatan kanker tuh sakitnya minta ampun iya katanya jadi kalau pakai obat yang ganja itu diperbolehkan untuk pengobatan itu akan meredakan rasa sakit membantu ya sangat membantu orang yang penyembuhan kanker ini gitu lah karena ini meng itu kayak penkiller lah memang kalau yang biasa di film-film perang-perang yang orang kena tembak kemudian dia minta itu tuh apa itu morphine morphine itu itu sama kan bikin perada sakit juga atau iya penkiller itu penkiller juga tapi dia langsung ditaruh gini enggak disuntikin aja dimana aja disuntikin oh dia bukan ditaruh di lukanya bukan kalau ditaruh lukanya lukanya untuk menyembuhkan infeksi itu yang dibakar gitu masukin lebih ke betadine ya bukan morphine tapi gak asik perang betadine dong kurang seru kayak sandung gitu ya kayak kena ujung sepeda gitu kayak kurang enak tapi morphine bagi morphine itu keren gitu ya bagi betadine karena dia mau melanjutkan perang kalau kasih betadine masih bisa beraktivitas kalau udah morphine udah enggak dia udah selau bahkan gak ada di perang tuh luka selain luka-luka serius gitu maksudnya penyakit serius gitu misalnya kayak masa gak ada sih yang sakit perut gitu wih bagi orang alit tuh masa masa gak ada masa dari sekian juta pasukan gak ada yang sakit perut pagi-pagi ada pagi-pagi tapi saat perangnya enggak kali oh karena otak 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 gak sempat memikirkan itu lagi oh iya bisa masuk akar udah enggak udah enggak kalau pengen boker ya boker siapa yang mau siapa yang mau protes gitu kan apalagi perang mas ada yang protes juga bau sebentar gue ngomong masalah kalau mereka lagi merayap gitu merayap yang belakang kasian dong kenapa kena tai-tai dong dia dia lagi merayap eh bos jangan berak sini dong ya kan gak keluar juga emang ini teranjang kalau ini boker di celana ya ini celana ya doang gak bakal keluar juga masalahnya biasanya kalau yang boker di celana itu karena gak tahan nah biasanya gak tahan gak tahan ini pasti encer tuh keluarnya padat astagfirullahaladzim dia bawa pulang sebenarnya sebenarnya boker di WC tapi pakai telana masa ada boker dalam bentuk bulet di gak sengaja gak ada kayaknya iya kalau bentuknya bulet rata-rata kita bisa tahan pasti akan dimulai dengan ini dulu opener yang sakit perut iya sakit perut itu kan bisa lari kebut-butnya ke ini segala macem yang di belakang weh bos gitu iya tau doang sih tapi lucu juga sih adegan perang tapi ada yang sakit perut itu seru juga kayaknya tapi gak kayaknya sih iya karena karena itu tadi fokus otak fokus otak lagi berasa lagi gitu kan pernah gak mengalami tidak enak terus stand up eh lancar gitu karena lucu pas turun saya biasanya karena dingin dinginnya di backstage biasanya dingin kan kayak ballroomnya atau apa dingin banget ya begitu stand up tuh udah gak berasa tuh dinginnya tapi begitu turun panggung selesai berasa lagi tuh aduh dingin lagi mungkin di atas panggung juga dingin tapi otak tidak memikirkan atau ada lighting juga mungkin bisa juga bisa juga jadi tidak terlalu dingin bisa juga atau otaknya yang tidak tidak memikirkan itu iya lagi lo gak usah peduliin dingin dah iya lebih memikirkan beat selanjutnya ini apa nih aduh ini kayak yang motivasi motivator yang jalan di atas apa tuh air barapi jalan di atas air sulap buat apa motivasi jalan di atas air magician motivator yang di atas barak jadi gak ngerasa yang panas tapi mana bisa gak motivator bikin orang jadi bisa jalan di atas air gak ada ya gak ada ya kalau jalan di atas di atas barak bukan di atas barak sih lebih tepatnya kalau saya lebih ke di atas api di atas api ya kalau barak kena ya karena saya pernah ikut yang itu iya maksudnya kan kalau di kuliah dulu kan makrab malam-malam akrab gitu kan yang di malam keakraban malam keakraban malam akrab pagi-pagi musuh lagi makanya malam akrab ya makrab gitu ada aja kan sesi-sesi motivator itu dan kalau jalan di atas api ya kalau itu api masuk akal tapi kalau itu baru panas mau dia motivasi kayak apapun melepuh ini ada melepuh itu tapi pakai sepantu enggak kan disusun lah ya kan kami itu waktu itu di cemorok kandang apa dimana di laut lah bukan di laut di pasir di pantai udah api laut kayaknya kontraditif banget ya di pasir mati langsung di pasir kemudian pakai tempurung kelapa ini loh ditaruh batok 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 apa tapi orang biasa ngomongnya batok karena itu kelapa kalau di Sumatera Utara tempur 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 tempurung kelapa tapi orang biasa nyebutnya batok karena saya biasanya tempurung kelapa kalau baju kalau baju batik batik ini banyak loh sebenarnya banyak loh itu banyak banget gitu saya cari lagi botak kalau ngajar nih butat apalagi bintik betek saya lagi pikir bintik begitu yang keluar akhirnya bintik boleh dong kok pakai dn oh ada n iya butik butik iya nah itu tadi kan ikan botok betok kalau botok kan buat awet muda botok botok temburung kelapa dibakar bakar disusun lah ya mungkin sekitar 1 meter 2 meter pokoknya 5 langkah selesai disusun kemudian dibakar dikasih motivasi nah itu yang jalan-jalan langsung iya yang langsung langsung jalan gampang saya juga bisa tuh yang langsung jalan ya yang begitu dibakar nih langsung jalan bisa tuh tapi kalau kita kelamaan itu tempurung udah jadi bara batok batok jadi bara api udah itu pasti melepuh kalau dia api doang bisa gitu masalahnya kalau dia sudah bara menyala mau secepat apapun langkah kita ya melepuh ujung-ujung melepuh pasti ada kayaknya itu di youtube-youtube ya seorang melepuh itu pasti tapi gak bisa itu gak ada hubungan sama motivasi di alihkan apa apanya pikiran loh itu dingin itu dingin gak tetap panas bisa ngelewatin ini dingin jalan aja lebih kepercaya diri aja ayo gitu tapi masalah itu berubah jadi enggak itu tetap panas kalau di air gak bisa mau baru juga ditaruh baru di airnya baru ditaruh tetap tenggelam tetap tenggelam kecuali ada cerminnya di bawah itu yang sulap-sulap biasa gitu kan iya kasih cermin bukan cermin kaca iya kaca kalau cermin untuk berkaca untuk cermin bagus karena orang biasa bercermin di kaca mobil nah kaca mobil bercermin ada yang turunin kaget kaget lucu banget sama yuda yang amin begitu kacan diturunin naik naik lagi nyari dulu si yudanya nyari dulu manik anggam 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 enggak ada kira-kira ngebud di naik lagi naik naik lagi bagus saya suka komedi komedi lucu lucu sama kayak punyanya bari yang yang pertama single shot dulu cover dia jalan dia balik ke belakang katu ke si Harry lagi lagi pura-pura apa jalan bari kembali jalan lagi mana belakang Harry pura-pura ini lagi tiba-tiba di ending diskasih short masternya short masternya itu ternyata bari di belakang Harry di depan jadi sempatnya jalan bari lihat belakang Harry pura-pura joget itu yang gak masuk akal itu lucu banget nge-revealnya begitu di master bari yang di belakang kan lucu kan tolol nah gitu-gitu tuh bagus tuh itu emang ya terus itu tadi yang pas lagi lo di tepi laut entai iya kan udah lo pernah lo pernah itu pernah tapi yang tidak barah yang api iya masih jadi api-api terus lo jalan iya biasa aja bisa-bisa kita semua bisa ininya apa sih tuh kegunaannya kegunaannya biar makrab lebih rame aja sih pasti ada pasti ada kegunaannya dibilangin kegunaannya dalam kehidupan kita apa itu biar makrabnya rame aja cing enggak maksudnya maksudnya itu ada ini gak sih apa namanya dibelakangnya ada filosofi dibalik kegiatan itu apa gitu maksudnya lewat api itu apa ininya gak ada udah biar rame aja itu biar kegiatan ada bukan kita anggap api itu sebagai masalah kalau kita yakin lewatin aja kita bisa kebakar atau mungkin atau kalau ada masalah jangan lo tunggu lama dulu iya kalau ada masalah mending langsung diselesaikan jangan tunggu sampai masalahnya jadi bara api susah nanti lewatnya mungkin kalau gitu bisa kalau gitu bisa bisa ya bisa dicari dicari-cari atau memang memang itu sebenarnya value-nya nilainya value-nya tapi lebih ke itu lebih ke biar makrabnya rame sih menurut saya malam ada kegiatan makrab itu akhirnya akrab gak sih malam kakeraban ini akhirnya tuh malam ini doang emang bener pagi abung siwan lagi kalau saya sih ya akrab tapi cuman pada segelintir orang doang kan pada malam itu doang kalau yang ikut 50 orang tidak mungkin 50-50 ini kita akrab paling yang akrab ke 2-3 yang memang kita itu malam kakeraban itu pas kapan sih dur kok gue gak ada sih gue saya tuh biasanya waktu guliah nih pengenalan jurusan masuk semester 1 nih biasanya itu di awal-awal tuh sebelum belajar sebelum mulai perkuliahan enggak kami sudah perkuliahan satu semester belum belum satu semester jadi perkuliahan mungkin di tengah atau satu bulan atau dua bulan sudah kuliah nanti ada libur yang tiga hari gitu-gitu cuma satu minggu libur tuh nah itu tuh dibikin makrabnya disitu nah biasa anak-anak kehimpunan tuh udah punya lah kalender kalender kerjanya mereka itu yang di kayak di ospek-ospek juga iya disuruh-suruh ini itu gitu kalau makrab sudah tidak ada yang gitu kita ospek yang disuruh-suruh itu yang awal yang ospek wah fakultas iya ya ospek universitas fakultas jurusan kalau yang ada ya ada kalau gue ada tuh bukan malam kakeraban ya apa namanya tuh ya karena bukmar 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 bukan malam kakeraban bukmak loh bukan makrab makrab itu bu makrab ada pak makrab nah itu nyambung karena kalau bu makrab pasangannya pak makrab kalau kak makrab dengan dek makrab itu masa kakak adik sama-sama dia mungkin orangnya satu tapi yang manggil yang manggil salah satu adiknya yang salah satu kakaknya jadi manggil denada sama kanada kalau gue ada tuh tapi selesai satu semester namanya namanya inisiasi inisiasi apa-apa gitu apa secara sehat namanya tapi tapi disuruh-suruh yang bikin gedek itu gue dicerita belum sama lu ya enggak karena memang yang yang jaman dulu sama jaman sekarang beda deh saya soalnya denger juga denger juga ceritanya kayak zamannya hari keriting mereka kuliah itu ospek itu satu tahun sampai dua semester mereka itu nanti begitu mereka sudah naik semester tiga sudah punya adik tingkat baru baru mereka tuh bebas dari ospek Singapur apalagi pasti diangkatan dulu ya satu tahun satu tahun itu gue enam bulan enam bulan diakhiri dengan tapi sama enam bulan itu selalu ada tugas ini di tugas itu nyari tanda tangan iya betul iya betul enam bulan itu nah baru di itu namanya sarasehan berkedok sarasehan gitu seakan-akan sedang sarasehan padahal lagi dikerjain gitu di pelonco di pelonco maksudnya naik truk dari dari kampus juga udah ditutup matanya gitu disuruh ini disuruh itu mungkin siap-siap untuk penculikan 98 kali itu hanya biar terbiasa gitu karena waktu itu 89 ya 10 tahun lagi kalian akan diculik nih jadi kalian harus latihan udah siap-siap gitu mungkin mungkin gitu kali mungkin gitu kali ya kan cuma ini doang iya kan waktu itu kan udah ada ininya tuh udah ada aturan-aturannya tuh kita tahu tuh anak-anak baru dikasih bahwa sekarang udah tidak ada perpeloncoan segala macem gitu di atas kertas di peraturan tahun 89 sudah ada pengumuman itu bahwa tidak ada perpeloncoan segala macem secara apa namanya yuridis tapi secara lapangan lapangan masih gitu jadi ada ada anak beberapa anak-anak yang wah ini udah melanggar nih melanggar apa aturan universitas tetep terpajak alah sama senior-seniornya sampai di satu-satu si yang 6 bulan ini ada gue bilang kita kalau dikerjain lagi kita jangan mau ya gitu satu angkatan satu angkatan anak-anak itu udah cerita kayaknya sama lo dah pokoknya gitu kalau kita kalau kita disiksa secara fisik kita pulang gitu ini sebelum sebelum berangkat sebelum berangkat sebelum berangkat udah lah gitu namanya anak HI kan kayak diploma diploma lainnya udah bener ini kita gak boleh ini namanya udah pelecehan apa pelanggaran HAM gitu begitu berangkat ditutup matanya juga langsung gitu langsung ngapain udah berangkat sampai di sana terus kita gak tahu dimana sampai akhirnya kita tahu bahwa itu daerah puncak buka disitu terus disuruh dandani nong pakai apa namanya itu apa nama apa dia dia punya nama apa nama apa nama ya apa dia penama ditulis apa gitu yang nama abel saya apa bukan mahasiswa gitu saya apa gitu yang lucu lah gitu oke harus bawa apa namanya PC ini PC gitu jalan keliling kampung di Angon ada si pengembalanya ada pengembalanya gitu pokoknya jadi tidak dimanusiakan dah gitu udah mulai ini mulai 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 nurut semuanya udah gak ada yang ini memang gampang banget ya bikin orang ini dikagetin aja gitu nurut semuanya sampai udah malam nih ada kesempatan ngumpul kita gak bisa begini pokoknya pokoknya kalau habis kita pulang oke gitu udah malam malam makan malam ketemu lagi ngumpul di lapangan gitu oh dicari-cari kesalahannya dah dicari-cari kesalahannya si seniornya cari kesalahan gitu biasa kan emang dicari-cari kesalahannya untuk dukung akhirnya disuruh hukum push up tidur gitu udah dibentak-bentak udah gede banget kayak begini banget sih sekolah gitu katanya UI kalau macem gitu terus ada ngomong seniornya satu nih kenapa pada gak terima kalau gak terima pulang sekarang gue diri dengan pikiran nih pada pulang anak-anak gue diri sendiri saya pengen pulang gak pakai ngomong gue berdiri mumpung berdiri mumpung gelap lagi berdiri sendiri paling kalau kenapa yang berdiri enggak enak aduh masalahnya yang bikin gedeg adalah udah sepakat udah sepakat tapi ternyata ternyata pada gak ini udah kecuci juga otaknya kali memang kalau kita ditekan-tekan terus sekuat apapun kita akan kecuci juga udah gitu gue bikin gedeg adalah ini senior-seniornya ini kita tahu hari-harinya kan kita udah 6 bulan cupu-cupu gitu maksud gue giliran bareng kok gue jadi nurut ya gitu cupu-cupunya orang kalau bareng banyak dan punya relasi kuasa lu mau ngelawan gimana lu susah iya iya bener iya kalau dia sudah berjalan 6 bulan satu semester gitu emang wibawanya udah hilang sih setelah ospek 4 bulan lah kuliah baru saya rasa senior-senior ini kayaknya aneh-aneh juga iya wibawanya waktu ospek hilang kita pikir kayak wih pasti mereka ini keren nih ternyata enggak ternyata sama sama kita iya gak keren-keren juga mana ada gue yang udah kerja bareng gue udah kerja di radiosk tuh senior gue ada yang kerja juga dari desa gitu beda 4 tahun gue lupa sembilan yang kata 85 belagang gak kenal dur sialan banget padahal satu kerjaan satu kerjaan uut temannya tuh sialan kok bisa pura-pura gak kenal gue mau ini gue gak buruk tangan sini abis ketemu di kantor cerita iya tahu-tahu abis itu gitu itu sama kayak Vincent dikerjain sama desta kan Vincent kan sebelum masuk ikj kan sering main ikj jadi dia itu kenal sama orang-orang ikj ikj itu termasuk teman-temannya semua begitu dia masuk ikj itu orang-orang pada belagang gak kenal gitu nyiksa-nyiksa dia gitu buat lucu-lucuan ya buat lucu-lucuan ya gitu lah kehidupan ini tadi kita cerita apa sih sampai kesini eh udah udah 1 jam kita tutup aja dulu ya 1 jam obrolan tidak ada bagusnya nggak ada poinnya dari tadi kita sampai ospek ini kemana sih tadi ceritanya makrap jalan di api penyebabnya nah sebelum jalan di api itu apa tadi itu ya bener jalan di air sebelum naik panggung gak berasa otak sebelum naik panggung adalah ngomongin perang perang boker ada gak orang yang kembali tapi ngapain orang kembali boker oh karena morfin morfin kita lagi ngomongin morfin legalisasi ganja panji panji jura jura oh sampai ke malam kakraban gak ada gunanya makanya kadang-kadang kenapa orang denger ngabur ada input dalam kehidupan ada dur ada kegunaan paling gak kita menemani orang setrika iya menemuni menemuni lagi menemani para pejuang setrika yang senantiasa menyetrika baju udah tutup ya 20 aja 22 padahal udah siap-siap seribu saya udah siap-siap seribu iya iya sesinggup gak apa-apa ntar biasanya begitu ada yang habis dipakai dilihat teman-temannya lihat pada mau tapi ntar kita buka lagi 20 20 juga udah cukup iya lumayan 20 20 daripada 10 ya begitulah teman-teman sampai berjumpa di ngabdur selanjutnya kita tutup dulu ngabdur yang kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah saya berjumpa lain waktu mantap selamat 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 selamat